Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan kisah penuh hikmah dan kelucuan dari seorang Abu Nawas seorang tokoh yang legendaris dan terkenal dengan kecerdasan dan kelihayannya kali ini cerita yang akan kita sampaikan adalah tentang bagaimana seekor kucing bisa menyelamatkan Abu Nawas dari penjara kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kecerdikan dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi berbagai kesulitan pada suatu hari Abu Nawas kembali harus berhadapan dengan perintah Raja yang aneh dan menantang karena suatu kesalahan yang ia perbuat Abu Nawas dihukum penjara namun dibalik hukuman tersebut Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal dengan pertolongan Allah dan kelihayannya ia berhasil menyelamatkan diri dan yang tak diduga seekor kucing menjadi perantara penyelamatnya seperti apa kisah lengkapnya? mari kita simak bersama ketika seekor kucing menyelamatkan Abu Nawas dari penjara pada suatu hari Abu Nawas melakukan hal yang membuat Raja sangat marah sang Raja merasa Abu Nawas telah mempermainkannya dengan kelicikan dan kecerdikannya yang seringkali membuat Raja terjebak dalam situasi yang memalukan merasa cukup dengan kejahilan Abu Nawas Raja pun menjatuhkan hukuman penjara kepadanya bawa Abu Nawas ke penjara biarkan dia merenungi perbuatannya perintah Raja dengan tegas Abu Nawas dengan wajah tenang seperti biasa tidak melawan ia dibawa ke dalam penjara yang dijaga ketat selama beberapa hari Abu Nawas tinggal di penjara namun pikirannya terus berputar mencari cara untuk keluar dari tempat tersebut pada suatu malam ketika ia sedang duduk di sudut penjara sekor kucing kecil tiba-tiba masuk ke dalam selnya melalui celah kecil di dinding kucing itu tampak jinak dan mendekati Abu Nawas karena merasa kesepian Abu Nawas mulai mengelus kucing tersebut dan memberinya sedikit makanan yang ia simpan keesokan harinya kucing itu datang lagi dan Abu Nawas kembali bermain selama beberapa hari kucing itu menjadi teman satu-satunya Abu Nawas di penjara namun suatu hari muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas saat melihat kucing tersebut ia memperhatikan bahwa kucing itu selalu keluar masuk penjara dengan leluasa melalui celah di dinding aku harus memanfaatkan kucing ini kumam Abu Nawas sambil tersenyum Abu Nawas segera menulis surat yang ditunjukkan kepada seorang sahabatnya di luar penjara surat itu berisi rencana pelariannya dan permintaan bantuan surat itu berisi rencana pelariannya dan permintaan bantuan setelah menulis surat itu dengan rapi ia melipatnya kecil-kecil dan mengikatnya pada leher kucing tersebut kucing kecil pergilah ke rumah sahabatku semoga dia bisa membaca surat ini dan membantuku keluar dari sini kata Abu Nawas sambil melepaskan kucing itu melalui celah di dinding kucing itu keluar dan pergi menghilang dalam gelapnya malam Abu Nawas hanya bisa berharap bahwa rencananya akan berhasil beberapa jam kemudian sahabat Abu Nawas menemukan kucing tersebut di depan rumahnya saat ia melihat ada sesuatu yang terikat di leher kucing itu ia segera mengambilnya dan membaca surat dari Abu Nawas setelah membaca surat tersebut sahabat Abu Nawas segera bergerak cepat untuk menjalankan rencana pelarian tersebut pada malam yang sama sahabat Abu Nawas berhasil menyulap penjaga penjara agar mereka lengah dengan hati-hati ia berhasil menyelinap masuk ke penjara dan membawa Abu Nawas keluar dari sana tanpa diketahui siapapun keesokan harinya ketika para penjaga menyadari bahwa Abu Nawas sudah tidak ada di dalam penjara mereka sangat terkejut berita tentang pelarian Abu Nawas pun segera sampai ke telinga sang raja raja terheran-heran bagaimana mungkin Abu Nawas bisa melarikan diri dari penjara yang dijaga sangat ketat raja kemudian memanggil para penjaga penjara untuk meminta penjelasan namun tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana Abu Nawas bisa kabur sang raja pun akhirnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala teringat kembali betapa tertidiknya Abu Nawas dalam mengatasi berbagai masalah bahkan ketika ia berada di balik jeruji penjara dan tak ada yang menyangka seekor kucinglah yang menjadi kucing dan tak ada yang menyangka seekor kucinglah yang menjadi kunci kebebasan dari Abu Nawas setelah berhasil melarikan diri dari penjara berkat bantuan seekor kucing dan sahabatnya Abu Nawas memutuskan untuk bersembunyi selama beberapa waktu namun kabar tentang pelariannya terus tersebar luas di kalangan rakyat raja pun semakin marah dan memerintahkan seluruh pasukan untuk mencari dan menangkap Abu Nawas dimanapun dia berada aku tidak akan membiarkan Abu Nawas lolos kali ini tangkap dia hidup atau mati teriak raja dengan penuh amarah dalam persembunyianya Abu Nawas tetap waspada ia tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus bersembunyi suatu hari saat sedang memikirkan cara lain untuk menghindari kemarahan raja kucing yang dulu membantunya di penjara tiba-tiba muncul di hadapannya lagi kali ini kucing itu membawa sesuatu yang aneh di mulutnya selambar kain yang tampak seperti kain kerajaan Abu Nawas tertagun memandang kain tersebut sadar bahwa ini bisa menjadi petunjuk ia mengambil kain itu dan mengamati lebih dekat rupanya kain itu adalah bagian dari baju seorang pejabat kerajaan kucing itu tampaknya telah kembali dari dalam istana ide cemerlang kembali terintas di pikiran Abu Nawas ah kucing ini datang lagi tepat pada waktunya aku tahu apa yang harus aku lakukan pikir Abu Nawas sambil tersenyum penuh keyakinan Abu Nawas segera menyusun rencana baru ia tahu bahwa raja pasti sedang mencari-carinya di seluruh penjuru kota maka ia memutuskan untuk menghadapi raja tapi kali ini ia tidak akan lari lagi dengan bantuan kucing itu ia akan membuat raja tahluk dengan caranya sendiri malam harinya Abu Nawas mengirimkan kucing itu kembali ke istana kali ini dengan sebuah pesan kecil yang terikat di lehernya pesan itu ditunjukkan langsung kepada raja yang berbunyi wahai raja Abu Nawas bukankah Abu Nawas bukanlah orang yang bisa dilacak begitu saja namun jika raja ingin berbicara denganku biarkan kucing ini memandu anda saya akan menyerahkan diri tanpa perlawanan ketika kucing itu tiba di istana dan pesan sampai di tangan raja raja terheran-heran bagaimana mungkin seekor kucing bisa terlibat dalam semua ini gumamnya tapi karena penasaran dan merasa telah dipermainkan terlalu lama raja pun memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam surat itu keesokan harinya diiringi oleh pasukannya raja mengikuti kucing yang berjalan di depan mereka kucing itu memimpin mereka ke sebuah tempat yang tak jauh dari istana sebuah rumah di pinggir kota disana mereka menemukan Abu Nawas yang sudah menunggu dengan tenang raja segera memberitahkan pasukannya untuk menangkap Abu Nawas namun sebelum mereka mendekat Abu Nawas angkat bicara wahai raja yang mulia aku tahu anda sangat marah kepadaku namun sebelum anda menghukumku izinkan aku mengukapkan satu hal yang mungkin belum anda ketahui raja menatapnya dengan penuh amarah tapi penasaran bicara cepat Abu Nawas kesabaran saya sudah habis bentar raja Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata wahai raja tahukah anda bahwa aku tidak kabur dari penjara dengan kekuatanku sendiri bukan aku yang meloloskan diriku bukan aku yang meloloskan diriku melainkan kucing ini ini adalah takdir dari Allah yang mengirimkan kucing untuk membantuku bukankah ini pertanda bahwa Allah tidak menghendaki aku untuk dihukum raja terdiam sejenak merasa bingung Abu Nawas melanjutkan jika seekor kucing yang tak berakal pun bisa melakukan hal yang diluar dugaan manusia bukankah kita sebagai manusia seharusnya berfikir lebih dalam sebelum memutuskan nasib seseorang aku tidak kabur untuk melawanmu wahai raja aku hanya mengikuti takdir yang telah digariskan raja mulai ragu dan menurunkan suaranya lalu apa yang ingin kau sampaikan Abu Nawas Abu Nawas menjawab dengan sopan aku tidak meminta pengampunan hukumlah aku jika itu memang perintahmu tapi ingatlah wahai raja bahkan dalam kecelicikan ada pelajaran yang bisa diambil kucing ini adalah perantara yang tak sengaja menyelamatkanku dan aku pun tidak bermaksud mempermainkanmu dan aku pun tidak bermaksud mempermainkanmu aku hanya berjalan di atas takdir yang sudah digariskan untukku mendengar itu raja termenung panjang ia memandang kucing kecil dengan polosnya diduduk di samping Abu Nawas akhirnya dengan suara yang lebih lembut raja berkata baiklah Abu Nawas kali ini aku akan membebaskanmu bukan karena kecerdikanmu tapi karena kucing ini telah membuktikan bahwa bahkan hal yang kecil bisa menjadi penentu takdir seseorang tapi ingat jangan main-main lagi denganku Abu Nawas tersenyum penuh rasa syukur terima kasih wahai raja aku berjanji untuk tidak membuat memarah lagi setidaknya untuk sementara waktu dengan itu raja dan pasukannya pun meninggalkan Abu Nawas dan kucing kecil itu kembali bersama Abu Nawas sebagai temannya sekali lagi menyelamatkan dirinya dari hukuman yang mungkin lebih berat kucing kecil itu yang awalnya hanya seekor hewan liar kini menjadi simbol dari sebuah kebebasan yang tak terluga berkat kecerdikan dan keberanian dari seorang Abu Nawas setelah raja pergi meninggalkan rumah tua tempat Abu Nawas bersembunyi Abu Nawas menghala nafas lega ia bersyukur karena sekali lagi kucing kecil itu telah menyelamatkannya dari hukuman Abu Nawas menatap kucing tersebut dengan penuh kekaguman kucing kecil kata Abu Nawas sambil membelai kucing itu siapa yang menangkap bahwa seekor hewan yang sederhana sepertimu bisa menjadi penyelamat di saat-saat yang paling sulit sejak hari itu kucing itu tidak lagi menjadi kucing yang liar Abu Nawas memutuskan untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang kucing tersebut diberi nama Mujib yang berarti yang menjawab karena kucing itu selalu mencul di saat Abu Nawas membutuhkan pertolongan Mujib menjadi teman setia Abu Nawas selalu menemani dalam pertualangan dan perjalanan hidupnya kabar tentang bagaimana seekor kucing menyelamatkan Abu Nawas dari penjara dengan kecerdikan dan takdir Allah segera menyebar ke seluruh negeri orang-orang semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas dan juga takjub bagaimana seekor hewan kecil bisa memainkan peran besar dalam kehidupannya namun seperti biasa Abu Nawas tidak pernah sombong ia selalu rendah hati dan berkata kepada siapapun yang bertanya tentang kejadian tersebut segala sesuatu di dunia ini ada dalam gendali Allah bahkan seekor kucing bisa menjadi perantara takdir yang mengubah hidup kita jangan pernah meremehkan kuasanya kehidupan Abu Nawas pun kembali berjalan seperti biasa penuh petualangan kelicikan yang zenaka dan pelajaran-pelajaran yang penuh hikmah tapi kini ia selalu ditemani oleh mujib kucing kecil yang telah dua kali menyelamatkan dari kesulitan kucing itu menjadi simbol kepercayaan dan kesetiaan dan Abu Nawas selalu mengingatkannya bahwa pertolongan bisa datang dari arah yang tak terduga dan sejak hari itu Abu Nawas tidak pernah lagi di penjara karena raja sendiri akhirnya menyadari bahwa mengurung Abu Nawas tidak akan pernah berhasil karena kecerdasan dan takdir selalu berada di pihaknya dan terkadang kucing kecil pun bisa menjadi penjara tidak akan menjadi penjara Ketika seekor kucing menyelamatkan Abu Nawas dari penjara Pada suatu hari Abu Nawas melakukan hal yang membuat Raja sangat marah Sang Raja merasa Abu Nawas telah mempermainkannya dengan kelicikan dan kecerdikannya Yang seringkali membuat Raja terjebak dalam situasi yang memalukan Merasa cukup dengan kejahilan Abu Nawas Raja pun menjatuhkan hukuman penjara kepadanya Bawa Abu Nawas ke penjara, biarkan dia merenungi perbuatannya, perintah Raja dengan tegas Abu Nawas dengan wajah tenang seperti biasa tidak melawan Ia dibawa ke dalam penjara yang dijaga ketat Selama beberapa hari Abu Nawas tinggal di penjara Namun pikirannya terus berputar mencari cara untuk keluar dari tempat tersebut Pada suatu malam ketika ia sedang duduk di sudut penjara Sekor kucing kecil tiba-tiba masuk ke dalam selnya melalui celah kecil di dinding Kucing itu tampak jinak dan mendekati Abu Nawas Karena merasa kesepian Abu Nawas mulai mengelus kucing tersebut dan memberinya sedikit makanan yang ia simpan Keesokan harinya kucing itu datang lagi dan Abu Nawas kembali bermain dengannya Selama beberapa hari kucing itu menjadi teman satu-satunya Abu Nawas di penjara Namun suatu hari muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas saat melihat kucing tersebut Ia memperhatikan bahwa kucing itu selalu keluar masuk penjara dengan leluasa melalui celah di dinding Aku harus memanfaatkan kucing ini Kumam Abu Nawas sambil tersenyum Abu Nawas segera menulis surat yang ditunjukkan kepada seorang sahabatnya di luar penjara Surat itu berisi rencana pelariannya yang dan permintaan bantuan Surat itu berisi rencana pelariannya dan permintaan bantuan Setelah menulis surat itu dengan rapi ia melipatnya kecil-kecil dan mengikatnya pada leher kucing tersebut Kucing kecil pergilah ke rumah sahabatku Semoga dia bisa membaca surat ini dan membantuku keluar dari sini Kata Abu Nawas sambil melepaskan kucing itu melalui celah di dinding Kucing itu keluar dan pergi menghilang dalam gelapnya malam Abu Nawas hanya bisa berharap bahwa rencananya akan berhasil Beberapa jam kemudian sahabat Abu Nawas menemukan kucing tersebut di depan rumahnya Saat ia melihat ada sesuatu yang terikat di leher kucing itu Ia segera mengambilnya dan membaca surat dari Abu Nawas Setelah membaca surat tersebut Sahabat Abu Nawas segera bergerak cepat untuk menjalankan rencana pelarian tersebut Pada malam yang sama sahabat Abu Nawas berhasil menyulap Pada malam yang sama sahabat Abu Nawas berhasil menyulap penjara agar mereka lengah Dengan hati-hati ia berhasil menyelinap masuk ke penjara Dan membawa Abu Nawas keluar dari sana tanpa diketahui siapapun Keesokan harinya ketika para penjaga menyadari bahwa Abu Nawas sudah tidak ada di dalam penjara Mereka sangat terkejut Berita tentang pelarian Abu Nawas pun segera sampai ke telinga sang raja Raja terheran-heran bagaimana mungkin Abu Nawas bisa melarikan diri dari penjara yang dijaga sangat ketat Raja kemudian memanggil para penjaga penjara untuk meminta penjelasan Namun tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana Abu Nawas bisa kabur Sang raja pun akhirnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala Teringat kembali betapa tertiknya Abu Nawas dalam mengatasi berbagai masalah Bahkan ketika ia berada di balik jeruji penjara Dan tak ada yang menyangka seikon kucinglah yang menjadi kucing Dan tak ada yang menyangka seikon kucinglah yang menjadi kunci kebebasan dari Abu Nawas Setelah berhasil melarikan diri dari penjara Berkat bantuan seekor kucing dan sahabatnya Abu Nawas memutuskan untuk bersembunyi selama beberapa waktu Namun kabar tentang pelariannya terus tersebar luas di kalangan rakyat Raja pun semakin marah dan memerintahkan seluruh pasukan untuk mencari dan menangkap Abu Nawas dimanapun dia berada Aku tidak akan membiarkan Abu Nawas lolos kali ini Tangkap dia hidup atau mati Teriak raja dengan penuh amarah Dalam persembunyianya Abu Nawas tetap waspada Ia Tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menerus bersembunyi Suatu hari saat sedang memikirkan cara lain untuk menghindari kemarahan raja Kucing yang dulu membantunya di penjara tiba-tiba muncul di hadapannya lagi Kali ini kucing itu membawa sesuatu yang aneh di mulutnya Selembar kain yang tampak seperti kain kerajaan Abu Nawas tertagun memandang kain tersebut Sadar bahwa ini bisa menjadi petunjuk Ia mengambil kain itu dan mengamati lebih dekat Rupanya kain itu adalah bagian dari baju seorang pejabat kerajaan Kucing itu tampaknya telah kembali dari dalam istana Ide cemerlang kembali terintas di pikiran Abu Nawas Ah kucing ini datang lagi tepat pada waktunya Aku tahu apa yang harus aku lakukan Pikir Abu Nawas sambil tersenyum penuh keyakinan Abu Nawas segera menyusun rencana baru Ia tahu bahwa raja pasti sedang mencari-carinya Di seluruh penjuru kota Maka ia memutuskan untuk menghadapi raja Tapi kali ini ia tidak akan lari lagi Dengan bantuan kucing itu Ia akan membuat raja tahluk dengan caranya sendiri Malam harinya Abu Nawas mengirimkan kucing itu kembali ke istana Kali ini dengan sebuah pesan kecil yang terikat di lehernya Pesan itu ditunjukkan langsung kepada raja Yang berbunyi Wahai raja Abu Nawas bukankah Abu Nawas bukanlah orang yang bisa dilacak begitu saja Namun jika raja ingin berbicara denganku Biarkan kucing ini memandu anda Saya akan menyerahkan diri tanpa perlawanan Ketika kucing itu tiba di istana dan pesan sampai di tangan raja Raja terheran-heran Bagaimana mungkin seekor kucing bisa terlibat dalam semua ini Gumamnya Tapi karena penasaran dan merasa telah dipermainkan terlalu lama Raja pun memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam surat itu Keesokan harinya diiringi oleh pasukannya Raja mengikuti kucing yang berjalan di depan mereka Kucing itu memimpin mereka ke sebuah tempat yang tak jauh Dari istana sebuah rumah di pinggir kota Di sana mereka menemukan Abu Nawas yang sudah menunggu dengan tenang Raja segera memberitahkan pasukannya untuk menangkap Abu Nawas Namun sebelum mereka mendekat Abu Nawas angkat bicara Wahai raja yang mulia Aku tahu Anda sangat marah kepadaku Namun sebelum anda menghukumku Izinkan aku mengukapkan satu hal Yang mungkin belum anda ketahui Raja menatapnya dengan penuh amarah Tapi penasaran Bicara cepat Abu Nawas Kesabaran saya sudah habis Bentar raja Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata Wahai raja Taukah anda bahwa aku tidak kabur dari penjara dengan kekuatanku sendiri Bukan aku yang meloloskan diriku Bukan aku yang meloloskan diriku Melainkan kucing ini Ini adalah takdir dari Allah yang mengirimkan kucing untuk membantuku Bukankah ini pertanda bahwa Allah tidak menghendaki aku untuk dihukum Raja terdiam sejenak Merasa bingung Abu Nawas melanjutkan Jika seekor kucing Yang tak berakal pun bisa melakukan hal yang di luar dugaan manusia Bukankah kita sebagai manusia seharusnya berfikir lebih dalam Sebelum memutuskan nasib seseorang Aku tidak kabur untuk melawanmu Wahai raja Aku hanya mengikuti takdir yang telah digariskan Raja mulai ragu Dan menurunkan suaranya Lalu apa yang ingin kau sampaikan Abu Nawas Abu Nawas menjawab dengan sopan Aku tidak meminta pengampunan Hukumlah aku jika itu memang perintahmu Tapi ingatlah wahai raja Bahkan dalam kecelicikan Ada pelajaran yang bisa diambil Kucing ini adalah perantara yang tak sengaja menyelamatkanku Dan aku pun tidak bermaksud mempermainkanmu Dan aku pun tidak bermaksud mempermainkanmu Aku hanya berjalan di atas takdir yang sudah digariskan untukku Mendengar itu raja termenung panjang Ia memandang kucing kecil dengan polosnya Diduduk di samping Abu Nawas Akhirnya dengan suara yang lebih lembut Raja berkata Baiklah Abu Nawas kali ini aku akan membebaskanmu Bukan karena kecerdikanmu Tapi karena kucing ini telah membuktikan bahwa Bahkan hal yang kecil bisa menjadi penentu takdir seseorang Tapi ingat Jangan main-main lagi denganku Abu Nawas tersenyum penuh rasa syukur Terima kasih wahai raja Aku berjanji untuk tidak membuat memarah lagi Setidaknya untuk sementara waktu Dengan itu raja dan pasukannya pun meninggalkan Abu Nawas Dan kucing kecil itu kembali bersama Abu Nawas sebagai temannya Sekali lagi menyelamatkan dirinya dari hukuman yang mungkin lebih berat Kucing kecil itu yang awalnya hanya seekor hewan liar Kini menjadi simbol dari sebuah kebebasan yang tak terduga Berkat kecerdikan dan keberanian dari seorang Abu Nawas Setelah raja pergi meninggalkan rumah tua Tempat Abu Nawas bersembunyi Abu Nawas menghala nafas lega Ia bersyukur karena sekali lagi Kucing kecil itu telah menyelamatkannya dari hukuman Abu Nawas menatap kucing tersebut dengan penuh kekaguman Kucing kecil kau benar-benar luar biasa Kata Abu Nawas sambil membelai kucing itu Siapa yang menangkap bahwa seekor hewan yang sederhana sepertimu Bisa menjadi penyelamat di saat-saat yang paling sulit Sejak hari itu kucing itu tidak lagi menjadi kucing yang liar Abu Nawas memutuskan untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang Kucing tersebut diberi nama Mujib Yang berarti yang menjawab Karena kucing itu selalu muncul di saat Abu Nawas membutuhkan pertolongan Mujib menjadi teman setia Abu Nawas Selalu menemani dalam pertualangan dan perjalanan hidupnya Kabar tentang bagaimana seekor kucing menyelamatkan Abu Nawas dari penjara Dengan kecerdikan dan takdir Allah segera menyebar ke seluruh negeri Orang-orang semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Dan juga takjub bagaimana seekor hewan kecil bisa memainkan peran besar dalam kehidupannya Namun seperti biasa Abu Nawas tidak pernah sombong Ia selalu rendah hati dan berkata kepada siapapun yang bertanya tentang kejadian tersebut Segala sesuatu di dunia ini ada dalam kendali Allah Bahkan seekor kucing bisa menjadi perantara takdir yang mengubah hidup kita Jangan pernah meremehkan kuasanya Kehidupan Abu Nawas pun kembali berjalan seperti biasa Penuh petualangan, kelicikan yang zenaka, dan pelajaran-pelajaran yang penuh hikmah Tapi kini ia selalu ditemani oleh mujib Kucing kecil yang telah dua kali menyelamatkan dari kesulitan Kucing itu menjadi simbol kepercayaan dan kesetiaan Dan Abu Nawas selalu mengingatkannya bahwa pertolongan bisa datang dari arah yang tak terduga Dan sejak hari itu Abu Nawas tidak pernah lagi di penjara Karena raja sendiri akhirnya menyadari bahwa mengurung Abu Nawas tidak akan pernah berhasil Karena kecerdasan dan takdir selalu berada di pihaknya Dan terkadang kucing kecil pun bisa menjadi penjaraan yang tak terlilai Ketika seikor kucing menyelamatkan Abu Nawas dari penjara Pada suatu hari Abu Nawas melakukan hal yang membuat raja sangat marah Sang raja merasa Abu Nawas telah mempermainkannya dengan kelicikan dan kecerdikannya yang seringkali membuat raja terjebak dalam situasi yang memalukan Merasa cukup dengan kejahilan Abu Nawas raja pun menjatuhkan hukuman penjara kepadanya Bawa Abu Nawas ke penjara biarkan dia merenungi perbuatannya Perintah raja dengan tegas Abu Nawas dengan wajah tenang seperti biasa tidak melawan Ia dibawa ke dalam penjara yang dijaga ketat Selama beberapa hari Abu Nawas tinggal di penjara Namun pikirannya terus berputar mencari cara untuk keluar dari tempat tersebut Pada suatu malam ketika ia sedang duduk di sudut penjara Sekor kucing kecil tiba-tiba masuk ke dalam selnya melalui celah kecil di dinding Kucing itu tampak jinak dan mendekati Abu Nawas Karena merasa kesepian Abu Nawas mulai mengelus kucing tersebut dan memberinya sedikit makanan yang ia simpan Keesokan harinya kucing itu datang lagi dan Abu Nawas kembali bermain dengannya Selama beberapa hari kucing itu menjadi teman satu-satunya Abu Nawas di penjara Namun suatu hari muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas saat melihat kucing tersebut Ia memperhatikan bahwa kucing itu selalu keluar masuk penjara dengan leluasa melalui celah di dinding Aku harus memanfaatkan kucing ini Kumam Abu Nawas sambil tersenyum Abu Nawas segera menulis surat yang ditunjukkan kepada seorang sahabatnya di luar penjara Surat itu berisi rencana pelariannya dan permintaan bantuan Surat itu berisi rencana pelariannya dan permintaan bantuan Setelah menulis surat itu dengan rapi ia melipatnya kecil-kecil dan mengikatnya pada leher kucing tersebut Kucing kecil pergilah ke rumah sahabatku Semoga dia bisa membaca surat ini dan membantuku keluar dari sini Kata Abu Nawas sambil melepaskan kucing itu melalui celah di dinding Kucing itu keluar dan pergi menghilang dalam gelapnya malam Abu Nawas hanya bisa berharap bahwa rencananya akan berhasil Beberapa jam kemudian sahabat Abu Nawas menemukan kucing tersebut di depan rumahnya Saat ia melihat ada sesuatu yang terikat di leher kucing itu Ia segera mengambilnya dan membaca surat dari Abu Nawas Setelah membaca surat tersebut Sahabat Abu Nawas segera bergerak cepat untuk menjalankan rencana pelarian tersebut Pada malam yang sama sahabat Abu Nawas berhasil menyulap penjaga penjara agar mereka lengah Dengan hati-hati ia berhasil menyelinap masuk ke penjara Dan membawa Abu Nawas keluar dari sana tanpa diketahui siapapun Keesokan harinya ketika para penjaga menyadari bahwa Abu Nawas sudah tidak ada di dalam penjara Mereka sangat terkejut Berita tentang pelarian Abu Nawas pun segera sampai ke telinga sang raja Raja terheran-heran bagaimana mungkin Abu Nawas bisa melarikan diri dari penjara yang dijaga sangat ketat Raja kemudian memanggil para penjaga penjara untuk meminta penjelasan Namun tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana Abu Nawas bisa kabur Sang raja pun akhirnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala Teringat kembali betapa tertiknya Abu Nawas dalam mengatasi berbagai masalah Bahkan ketika ia berada di balik jeruji penjara Dan tak ada yang menyangka seikon kucinglah yang menjadi kucing Dan tak ada yang menyangka seikon kucinglah yang menjadi kunci kebebasan dari Abu Nawas Setelah berhasil melarikan diri dari penjara Berkat bantuan seekor kucing dan sahabatnya Abu Nawas memutuskan untuk bersembunyi selama beberapa waktu Namun kabar tentang pelariannya terus tersebar luas di kalangan rakyat Raja pun semakin marah dan memerintahkan seluruh pasukan untuk mencari dan menangkap Abu Nawas dimanapun dia berada Aku tidak akan membiarkan Abu Nawas lolos kali ini Tangkap dia hidup atau mati Teriak raja dengan penuh amarah Dalam persembunyianya Abu Nawas tetap waspada Tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menerus bersembunyi Suatu hari saat sedang memikirkan cara lain untuk menghindari kemarahan raja Kucing yang dulu membantunya di penjara tiba-tiba muncul di hadapannya lagi Kali ini kucing itu membawa sesuatu yang aneh di mulutnya Selembar kain yang tampak seperti kain kerajaan Abu Nawas tertagun memandang kain tersebut Sadar bahwa ini bisa menjadi petunjuk Ia mengambil kain itu dan mengamati lebih dekat Rupanya kain itu adalah bagian dari baju seorang pejabat kerajaan Kucing itu tampaknya telah kembali dari dalam istana Ide cemerlang kembali terintas di pikiran Abu Nawas Ah kucing ini datang lagi tepat pada waktunya Aku tahu apa yang harus aku lakukan Pikir Abu Nawas sambil tersenyum penuh keyakinan Abu Nawas segera menyusun rencana baru Ia tahu bahwa raja pasti sedang mencari-carinya Di seluruh penjuru kota Maka ia memutuskan untuk menghadapi raja Tapi kali ini ia tidak akan lari lagi Dengan bantuan kucing itu Ia akan membuat raja tahluk dengan caranya sendiri Malam harinya Abu Nawas mengirimkan kucing itu kembali ke istana Kali ini dengan sebuah pesan kecil yang terikat di lehernya Pesan itu ditunjukkan langsung kepada raja yang berbunyi Wahai raja Abu Nawas bukanlah orang yang bisa dilacak begitu saja Namun jika raja ingin berbicara denganku Biarkan kucing ini memandu anda Saya akan menyerahkan diri tanpa perlawanan Ketika kucing itu tiba di istana dan pesan sampai di tangan raja Raja terheran-heran bagaimana mungkin seekor kucing bisa terlibat Dalam semua ini Gumamnya Tapi karena penasaran dan merasa telah dipermainkan terlalu lama Raja pun memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam surat itu Keesokan harinya diiringi oleh pasukannya Raja mengikuti kucing yang berjalan di depan mereka Kucing itu memimpin mereka ke sebuah tempat yang tak jauh Dari istana sebuah rumah di pinggir kota Di sana mereka menemukan Abu Nawas yang sudah menunggu dengan tenang Raja segera memberitahkan pasukannya untuk menangkap Abu Nawas Namun sebelum mereka mendekat Abu Nawas Angkat bicara Wahai raja yang mulia Aku tahu Anda sangat marah kepadaku Namun sebelum anda menghukumku Izinkan aku mengukapkan satu hal Yang mungkin belum anda ketahui Raja menatapnya dengan penuh amarah Tapi penasaran Bicara cepat Abu Nawas Kesabaran saya sudah habis Bentar raja Abu Nawas tersenyum tenang Dan berkata Wahai raja Taukah anda bahwa aku tidak kabur dari penjara dengan kekuatanku sendiri Bukan aku yang meloloskan diriku Bukan aku yang meloloskan diriku Melainkan kucing ini Ini adalah takdir dari Allah yang mengirimkan kucing untuk membantuku Bukankah ini pertanda bahwa Allah tidak menghendaki aku untuk dihukum Raja terdiam sejenak Merasa bingung Abu Nawas melanjutkan Jika seekor kucing Yang tak berakal pun bisa melakukan hal yang di luar dugaan manusia Bukankah kita sebagai manusia seharusnya berfikir lebih dalam Sebelum memutuskan nasib seseorang Aku tidak kabur untuk melawanmu Wahai raja Aku hanya mengikuti takdir yang telah digariskan Raja mulai ragu Dan menurunkan suaranya Lalu Apa yang ingin kau sampaikan Abu Nawas Abu Nawas menjawab dengan sopan Aku tidak meminta pengampunan Hukumlah aku jika itu memang perintahmu Tapi ingatlah wahai raja Bahkan dalam kecelicikan Ada pelajaran yang bisa diambil Kucing ini adalah perantara yang tak sengaja menyelamatkanku Dan aku pun tidak bermaksud mempermainkanmu Dan aku pun tidak bermaksud mempermainkanmu Aku hanya berjalan di atas takdir yang sudah digariskan untukku Mendengar itu raja termenung panjang Ia memandang kucing kecil dengan polosnya Diduduk di samping Abu Nawas Akhirnya dengan suara yang lebih lembut Raja berkata Baiklah Abu Nawas kali ini Aku akan membebaskanmu Bukan karena kecerdikanmu Tapi karena kucing ini telah membuktikan bahwa Bahkan hal yang kecil bisa menjadi penentu takdir seseorang Tapi ingat Jangan main-main lagi denganku Abu Nawas tersenyum penuh rasa syukur Terima kasih wahai raja Aku berjanji Untuk tidak membuat memarah lagi Setidaknya untuk sementara waktu Dengan itu Raja dan pasukannya pun meninggalkan Abu Nawas Dan kucing kecil itu kembali bersama Abu Nawas Sebagai temannya Sekali lagi menyelamatkan dirinya Dari hukuman yang mungkin lebih berat Kucing kecil itu Yang awalnya hanya seekor hewan liar Kini menjadi simbol dari sebuah kebebasan yang tak terduga Berkat kecerdikan dan keberanian dari seorang Abu Nawas Setelah raja pergi meninggalkan rumah tua Tempat Abu Nawas bersembunyi Abu Nawas menghala nafas lega Ia bersyukur karena sekali lagi Kucing kecil itu telah menyelamatkannya dari hukuman Abu Nawas menata kucing tersebut dengan penuh kekaguman Kucing kecil Kau benar-benar luar biasa Kata Abu Nawas sambil membelai kucing itu Siapa yang menangkap bahwa seekor hewan yang sederhana Sepertimu bisa menjadi penyelamat di saat-saat yang paling sulit Sejak hari itu kucing itu tidak lagi menjadi kucing yang liar Abu Nawas memutuskan untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang Kucing tersebut diberi nama Mujib Yang berarti yang menjawab Karena kucing itu selalu menculuh di saat Abu Nawas membutuhkan pertolongan Mujib menjadi teman setia Abu Nawas Selalu menemani dalam petualangan dan perjalanan hidupnya Kabar tentang bagaimana seekor kucing menyelamatkan Abu Nawas dari penjara Dengan kecerdikan dan takdir Allah segera menyebar ke seluruh negeri Orang-orang semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Dan juga takjub bagaimana seekor hewan kecil bisa memainkan peran besar dalam kehidupannya Namun seperti biasa Abu Nawas tidak pernah sombong Ia selalu rendah hati dan berkata kepada siapapun yang bertanya tentang kejadian tersebut Segala sesuatu di dunia ini ada dalam kendali Allah Bahkan seekor kucing bisa menjadi perantara takdir yang mengubah hidup kita Jangan pernah meremehkan kuasanya Kehidupan Abu Nawas pun kembali berjalan seperti biasa Penuh petualangan, kelicikan yang zenaka, dan pelajaran-pelajaran yang penuh hikmah Tapi kini ia selalu ditemani oleh Mujib Kucing kecil yang telah dua kali menyelamatkan dari kesulitan Kucing itu menjadi simbol kepercayaan dan kesetiaan Dan Abu Nawas selalu mengingatkannya bahwa pertolongan bisa datang dari arah yang tak terduga Dan sejak hari itu Abu Nawas tidak pernah lagi di penjara Karena raja sendiri akhirnya menyadari bahwa mengurung Abu Nawas tidak akan pernah berhasil Karena kecerdasan dan takdir selalu berada di pihaknya Dan terkadang kucing kecil pun bisa menjadi penjelamat yang tak ternilai Ketika seikor kucing menyelamatkan Abu Nawas dari penjara Pada suatu hari Abu Nawas melakukan hal yang membuat raja sangat marah Sang raja merasa Abu Nawas telah mempermainkannya dengan kelicikan dan kecerdikannya Yang seringkali membuat raja terjebak dalam situasi yang memalukan Merasa cukup dengan kejahilan Abu Nawas raja pun menjatuhkan hukuman penjara kepadanya Bawa Abu Nawas ke penjara Biarkan dia merenungi perbuatannya Perintah raja dengan tegas Abu Nawas dengan wajah tenang seperti biasa tidak melawan Ia dibawa ke dalam penjara yang dijaga ketat Selama beberapa hari Abu Nawas tinggal di penjara Namun pikirannya terus berputar mencari cara untuk keluar dari tempat tersebut Pada suatu malam ketika ia sedang duduk di sudut penjara Sekor kucing kecil tiba-tiba masuk ke dalam selnya melalui celah kecil di dinding Kucing itu tampak jinak dan mendekati Abu Nawas Karena merasa kesepian Abu Nawas mulai mengelus kucing tersebut dan memberinya sedikit makanan yang ia simpan Keesokan harinya kucing itu datang lagi dan Abu Nawas kembali bermain Selama beberapa hari Kucing itu menjadi teman satu-satunya Abu Nawas di penjara Namun suatu hari muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas saat melihat kucing tersebut Ia memperhatikan bahwa kucing itu selalu keluar masuk penjara dengan leluasa melalui celah di dinding Aku harus memanfaatkan kucing ini Kumam Abu Nawas sambil tersenyum Abu Nawas segera menulis surat yang ditunjukkan kepada seorang sahabatnya di luar penjara Surat itu berisi rencana pelariannya dan permintaan bantuan Setelah menulis surat itu dengan rapi Ia melipatnya kecil-kecil dan mengikatnya pada leher kucing tersebut Kucing kecil pergilah ke rumah sahabatku Semoga dia bisa membaca surat ini dan membantuku keluar dari sini Kata Abu Nawas sambil melepaskan kucing itu melalui celah di dinding Kucing itu keluar dan pergi menghilang dalam gelapnya malam Abu Nawas hanya bisa berharap bahwa rencananya akan berhasil Beberapa jam kemudian sahabat Abu Nawas menemukan kucing tersebut di depan rumahnya Saat ia melihat ada sesuatu yang terikat di leher kucing itu Ia segera mengambilnya dan membaca surat dari Abu Nawas Setelah membaca surat tersebut Sahabat Abu Nawas segera bergerak cepat untuk menjalankan rencana pelarian tersebut Pada malam yang sama sahabat Abu Nawas berhasil menyulap penjaga penjara agar mereka lengah Dengan hati-hati ia berhasil menyelinap masuk ke penjara dan membawa Abu Nawas keluar dari sana tanpa diketahui siapapun Keesokan harinya ketika para penjaga menyadari bahwa Abu Nawas sudah tidak ada di dalam penjara Mereka sangat terkejut Berita tentang pelarian Abu Nawas pun segera sampai ke telinga sang raja Raja terhiran-hiran bagaimana mungkin Abu Nawas bisa melarikan diri dari penjara yang dijaga sangat ketat Raja kemudian memanggil para penjaga penjara untuk meminta penjelasan Namun tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana Abu Nawas bisa kabur Sang raja pun akhirnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala Teringat kembali betapa cerdiknya Abu Nawas dalam mengatasi berbagai masalah Bahkan ketika ia berada di balik jeruji penjara Dan tak ada yang menyangka seekor kucinglah yang menjadi kunci kebebasan dari Abu Nawas Setelah berhasil melarikan diri dari penjara Berkat bantuan seekor kucing dan sahabatnya Abu Nawas memutuskan untuk bersembunyi selama beberapa waktu Namun kabar tentang pelariannya terus tersebar luas di kalangan rakyat Raja pun semakin marah dan memerintahkan seluruh pasukan untuk mencari dan menangkap Abu Nawas dimanapun dia berada Aku tidak akan membiarkan Abu Nawas lolos kali ini Tengkap dia hidup atau mati Ria raja dengan penuh amarah Dalam persembunyianya Abu Nawas tetap waspada Ia Tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menerus bersembunyi Suatu hari saat sedang memikirkan cara lain untuk menghindari kemarahan raja Kucing yang dulu membantunya di penjara tiba-tiba muncul di hadapannya lagi Kali ini kucing itu membawa sesuatu yang aneh di mulutnya Selembar kain yang tampak seperti kain kerajaan Abu Nawas tertagun memandang kain tersebut Sadar bahwa ini bisa menjadi petunjuk Ia mengambil kain itu dan mengamati lebih dekat Rupanya kain itu adalah bagian dari baju seorang pejabat kerajaan Kucing itu tampaknya telah kembali dari dalam istana Ide cemerlang kembali terintas di pikiran Abu Nawas Ah kucing ini datang lagi tepat pada waktunya Aku tahu apa yang harus aku lakukan Pikir Abu Nawas sambil tersenyum penuh keyakinan Abu Nawas segera menyusun rencana baru Ia tahu bahwa raja pasti sedang mencari-carinya Di seluruh penjuru kota Maka ia memutuskan untuk menghadapi raja Tapi kali ini ia tidak akan lari lagi Dengan bantuan kucing itu Ia akan membuat raja tahluk dengan caranya sendiri Malam harinya Abu Nawas mengirimkan kucing itu kembali ke istana Kali ini dengan sebuah pesan kecil yang terikat di lehernya Pesan itu ditunjukkan langsung kepada raja Yang berbunyi Wahai raja Abu Nawas bukankah Abu Nawas bukanlah orang yang bisa dilacak begitu saja Namun jika raja ingin berbicara denganku Biarkan kucing ini memandu anda Saya akan menyerahkan diri tanpa perlawanan Ketika kucing itu tiba di istana dan pesan sampai di tangan raja Raja terheran-heran Bagaimana mungkin seekor kucing bisa terlibat dalam semua ini Gumamnya Tapi karena penasaran dan merasa telah dipermainkan terlalu lama Raja pun memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam surat itu Keesokan harinya Diringi oleh pasukannya Raja mengikuti kucing yang berjalan di depan mereka Kucing itu memimpin mereka ke sebuah tempat yang tak jauh dari istana sebuah rumah di pinggir kota Di sana mereka menemukan Abu Nawas yang sudah menunggu dengan tenang Raja segera memberitahkan pasukannya untuk menangkap Abu Nawas Namun sebelum mereka mendekat Abu Nawas angkat bicara Wahai Raja yang muria Aku tahu Anda sangat marah kepadaku Namun sebelum Anda menghukumku Izinkan aku mengukapkan satu hal yang mungkin belum Anda ketahui Raja menatapnya dengan penuh amarah Tapi penasaran Bicara cepat Abu Nawas Kesabaran saya sudah habis Bentar Raja Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata Wahai Raja Tahukah Anda bahwa aku tidak kabur dari penjara dengan kekuatanku sendiri Bukan aku yang meloloskan diriku Bukan aku yang meloloskan diriku Melainkan kucing ini Ini adalah takdir dari Allah yang mengirimkan kucing untuk membantuku Bukankah ini pertanda bahwa Allah tidak menghendaki aku untuk dihukum Raja terdiam sejenak Merasa bingung Abu Nawas melanjutkan Jika seekor kucing yang tak berakal pun bisa melakukan hal yang diluar dugaan manusia Bukankah kita sebagai manusia seharusnya berfikir lebih dalam sebelum memutuskan nasib Seseorang Aku tidak kabur untuk melawanmu Wahai Raja Aku hanya mengikuti takdir yang telah digariskan Raja mulai ragu Dan menurunkan suaranya Lalu Apa yang ingin kau sampaikan Abu Nawas Abu Nawas menjawab dengan sopan Aku tidak meminta pengampunan Hukumlah aku jika itu memang perintahmu Tapi ingatlah wahai Raja Bahkan dalam kecelicikan Ada pelajaran yang bisa diambil Kucing ini adalah perantara yang tak sengaja menyelamatkanku Dan aku pun tidak bermaksud mempermainkanmu Dan aku pun tidak bermaksud mempermainkanmu Aku hanya berjalan di atas takdir yang sudah digariskan untukku Mendengar itu Raja termenung panjang Ia memandang kucing kecil dengan polosnya Diduduk di samping Abu Nawas Akhirnya dengan suara yang lebih lembut Raja berkata Baiklah Abu Nawas kali ini Aku akan membebaskanmu Bukan karena kecerdikanmu Tapi karena kucing ini telah membuktikan bahwa Bahkan hal yang kecil bisa menjadi penentu takdir seseorang Tapi ingat Jangan main-main lagi denganku Abu Nawas tersenyum penuh rasa syukur Terima kasih wahai Raja Aku berjanji Untuk tidak membuat memarah lagi Setidaknya untuk sementara waktu Dengan itu Raja dan pasukannya pun meninggalkan Abu Nawas Dan kucing kecil itu kembali bersama Abu Nawas Sebagai temannya Sekali lagi menyelamatkan dirinya Dari hukuman yang mungkin lebih berat Kucing kecil itu Yang awalnya hanya seekor hewan liar Kini menjadi simbol dari sebuah kebebasan yang tak terduga Berkat kecerdikan dan keberanian dari seorang Abu Nawas Setelah Raja pergi meninggalkan rumah tua Tempat Abu Nawas bersembunyi Abu Nawas menghala nafas lega Ia bersyukur karena sekali lagi Kucing kecil itu telah menyelamatkannya dari hukuman Abu Nawas menatap kucing tersebut dengan penuh kekaguman Kucing kecil kau benar-benar luar biasa Kata Abu Nawas sambil membelai kucing itu Siapa yang menangkap bahwa seekor hewan yang sederhana sepertimu Bisa menjadi penyelamat di saat-saat yang paling sulit Sejak hari itu kucing itu tidak lagi menjadi kucing yang liar Abu Nawas memutuskan untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang Kucing tersebut diberi nama Mujib Yang berarti yang menjawab Karena kucing itu selalu muncul di saat Abu Nawas membutuhkan pertolongan Mujib menjadi teman setia Abu Nawas Selalu menemani dalam petualangan dan perjalanan hidupnya Kabar tentang bagaimana seekor kucing menyelamatkan Abu Nawas dari penjara Dengan kecerdikan dan takdir Allah segera menyebar ke seluruh negeri Orang-orang semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas dan juga takjub Bagaimana seekor hewan kecil bisa memainkan peran besar dalam kehidupannya Namun seperti biasa Abu Nawas tidak pernah sombong Ia selalu rendah hati dan berkata kepada siapapun yang bertanya tentang kejadian tersebut Segala sesuatu di dunia ini ada dalam kendali Allah Bahkan seekor kucing bisa menjadi perantara takdir yang mengubah hidup kita Jangan pernah meremehkan kuasanya Kehidupan Abu Nawas pun kembali berjalan seperti biasa Penuh petualangan, kelicikan yang zenaka dan pelajaran-pelajaran yang penuh hikmah Tapi kini ia selalu ditemani oleh Mujib Kucing kecil yang telah dua kali menyelamatkan dari kesulitan Kucing itu menjadi simbol kepercayaan dan kesetiaan Dan Abu Nawas selalu mengingatkannya bahwa pertolongan bisa datang dari arah yang tak terduga Dan sejak hari itu Abu Nawas tidak pernah lagi di penjara Karena raja sendiri akhirnya menyadari bahwa mengurung Abu Nawas tidak akan pernah berhasil Karena kecerdasan dan takdir selalu berada di pihaknya Dan terkadang kucing kecil pun bisa menjadi penjaraan yang tak ternilai Tamat Dari kisah ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran Pertama, kecerdikan adalah anugerah yang harus kita menfaatkan untuk kebaikan Abu Nawas selalu menggunakan akalnya untuk menyelesaikan masalah tanpa merugikan orang lain Yang kedua, kisah ini mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah bisa datang dari mana saja Bahkan dari mahluk kecil seperti seekor kucing Dalam Al-Quran, Allah berfirman Barang siapa bertakwa kepada Allah Senis saya dia akan mengadakan Baginya jalan keluar Quran Surah At-Talaq ayat 2 Ini mengajarkan kita untuk selalu bertawakal Dan yakin bahwa Allah selalu menolong hambanya di saat-saat sulit Terakhir, cerita ini mengajarkan pentingnya sabar yang tidak mudah putus asa dalam menghadapi cobaan hidup Dengan kesabaran dan keyakinan yang kuat Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung cerita Semoga kisah ini memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa sahabat semua untuk selalu berpikir cerdas, bersabar, dan bertawakal kepada Allah dalam setiap langkah hidup Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dari Abu Nawas dan yang lainnya Semoga semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT Akhirul kalah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa